Shalom, jumpa lagi dengan saya, Akles Jessica. Hari ini renungan kita diambil dari Lukas 1 ayat 22-25. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam baik suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabeth istrinya mengandung dan selama lima bulan ia tidak menampakkan diri katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Ini adalah kisah tentang Zakaria dan Elisabeth pasangan kakek nenek yang mandul. Jadi suatu hal yang mujizat dan ajaib ketika Elisabeth di masa tuanya justru hamil. Dan sebelum itu Zakaria menerima penglihatan di dalam baik Allah dari malaikat bahwa istrinya akan mengandung. Dan akibatnya Zakaria tidak bisa berkata-kata. Dia menjadi bisu sampai hari kelahiran anaknya. Dan Elisabeth pun pada saat menerima firman itu. Di zaman itu tidak ada tespek ya sehingga dia bisa mengetes kehamilan. Jadi dia diam di rumah sampai kapan? Sampai kandungannya berusia lima bulan. Lima bulan adalah waktunya perut itu membesar. Jadi sebenarnya dia juga menjaga kandungannya supaya hal itu tidak diketahui banyak orang. Karena bisa-bisa apa yang sudah difirmankan Allah itu malah tidak terjadi. Atau bisa juga dia mengalami keguguran. Sehingga lima bulan lamanya dia menyembunyikan diri di rumah tidak keluar. Tetapi ketika sudah lima bulan, kandungannya sudah jelas, dia memang sudah jelas hamil. Baru dia menampakkan diri kepada orang dan semua orang kaget. Elisabeth yang sudah nenek-nenek sudah tua. Ternyata dia bisa melahirkan. Dan anak yang dikandungnya itu adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis kemudian menjadi seseorang yang membuka jalan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia mulai memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat dan dia mulai membaptis orang di sungai Jordan. Dia melakukan banyak mujizat dan dia juga yang membaptis Tuhan Yesus Kristus sebelum Tuhan memulai pelayanannya. Demikianlah firman Tuhan hari ini saudara. Semoga Tuhan memberkati kita semua.